Halo teman-teman semua, balik lagi bersama gue Jadi di video kali ini sesuai judul dan thumbnailnya guys ya Jadi disini untuk formasinya gak spesifik kayak minggu kemarin teman-teman Kalau kemarin kan ada penguasaan bola dan serangan balik-serangan balik cepat gitu teman-teman ya Jadi di video kali ini gue bakal memberikan formasi yang bener-bener unik gitu teman-teman ya Yang tidak bisa dijumpai di formasi-formasi bawaan dari Konami gitu teman-teman ya Jadi karena antusiasme kalian gitu guys Karena kemarin juga lumayan banyak yang nonton ya Karena sampai seribuan gitu teman-teman Gue bakal bikin lagi video tentang formasi unik yang ada di eFootball 2023 Mobile Oke jadi sebelum gue mulai ke videonya teman-teman semua Gue mau ingetin dulu kalian kalau kalian suka dengan video seperti ini Jangan lupa di like dulu teman-teman ya Dan juga kalau kalian ada request-an langsung aja kalian komen di bawah teman-teman Nanti gue bakal bikin video khusus untuk menjawab komentar kalian tentunya Dan juga bagi yang baru mampir jangan lupa klik tombol subscribe-nya Dan juga klik lonceng yang ada di sebelah tombol subscribe-nya Oke jadi langsung aja kita ke videonya Oke jadi gak bosan-bosan ya gue ngajarin ke kalian bagi yang belum tau gitu teman-teman ya Jadi yang pertama untuk klub yang pertama teman-teman semua Kalian langsung aja kalian pilih ekstrak informasi pengguna tentunya teman-teman semua Dan langsung aja kalian pilih ke tim impian Dan kalian ketik tim dasar disini teman-teman semua Oke jadi langsung aja kalian pilih ke Eropa ya guys ya Dan selanjutnya kalian pilih Liga Seri BKT disini teman-teman Oke jadi disini gue udah pilih teman-teman semua disini ada Modena FC ya guys ya Jadi seperti apa formasinya langsung aja kita lihat bersama-sama Oke jadi untuk mengaktifkan formasi unik dan langka yang pertama teman-teman semua Langsung aja kalian pilih pelatih disini ya guys ya Dan selanjutnya kalian tekan ubah formasi disini teman-teman langsung aja kalian defaultkan Dan disini kalian bakal mendapatkan formasi 4312 tentunya teman-teman semua Dengan menggunakan triple CMF disini guys ya Yang biasanya itu menggunakan DM teman-teman semua Disini kita bakal menggunakan triple CMF tentunya teman-teman semua Oke jadi untuk rekomendasi pemain yang bisa digunakan teman-teman semua Kalian bisa menggunakan untuk CF nya disini teman-teman Kalian bisa menggunakan satu goal pocher tentunya teman-teman semua Dan satu lagi kalian bisa menggunakan pemburu peluang tentunya disini teman-teman semua Dan untuk AMF nya gue lebih saranin kalian menggunakan untuk pemburu celah gitu teman-teman ya Karena kalau misalkan lagi counter attack itu gue gak suka gitu Kalau misalkan AMF nya kita menggunakan playmaker kreatif Karena kenapa guys karena kalau misalkan kita lagi counter attack Nanti playmaker nya itu bakal kebingungan guys mau lari kemana gitu Kalau misalkan serangan balik cepat gitu kita gunakan serangan balik atau serangan balik cepat gitu teman-teman Dan untuk CMF nya disini teman-teman semua kalian bisa menggunakan satu box to box tentunya teman-teman semua Karena kita tidak menggunakan DM disini teman-teman Jadi kalian harus menggunakan CMF yang bertipe box to box tentunya teman-teman semua Dan satu lagi kalian bisa menggunakan playmaker kreatif Kalian bisa terletakkan di kiri ataupun di kanan teman-teman ya Disini untuk yang di tengah disini kalian bisa menggunakan box to box tentunya teman-teman Dan satu CMF lagi kalian bisa menggunakan yang tipenya orkestrator tentunya teman-teman semua Oke jadi untuk LB dan RB nya disini teman-teman semua Kalau misalkan berdasarkan gue gitu ya Kalau biasanya gue lebih menggunakan satu RB atau LB bertahan Dan satu lagi RB atau LB finisher tentunya teman-teman Gue kurang suka menggunakan LB atau RB yang bertipe penyerang gitu teman-teman Karena kadang larinya itu tidak sesuai yang gue inginkan gitu guys Kalau misalkan LB atau RB penyerang gitu Biasanya larinya itu ke kotak penalti disini teman-teman Gini larinya teman-teman Berbeda sama LB sama LB menyerang gitu teman-teman Larinya lurus gini teman-teman Jadi tidak sesuai sama apa yang gue inginkan gitu guys Oke jadi untuk misalkan kalian bermain crossing-crossing gaming Juga bisa disini teman-teman Kalian tinggal menggunakan LB atau RB kalian yang berspesialis Umpan silang gitu teman-teman ya Supaya memudahkan kalian untuk bermain crossing-crossing gaming tentunya Oke jadi untuk kecakapan gaya mainnya disini teman-teman Kalian bisa menggunakan serangan balik cepat Tidak direkomendasikan untuk serangan balik yang lainnya tentunya Oke Oke jadi untuk klub dengan formasi unik dan langkah yang kedua Teman-teman semua jadi langsung aja kalian pilih ke tim dasar disini teman-teman semua Kalian pilih Eropa disini teman-teman dan langsung aja kalian pilih Liga Inggris Dan disini adalah klub tetangganya MU gitu guys Jadi disini klub dengan Manchester Bay atau Manchester City ya guys ya Jadi seperti apa formasinya langsung aja kita lihat bersama-sama Oke jadi disini gue udah ada di formasi teman-teman semua Jadi untuk mengaktifkan formasi unik dan langkah yang kedua disini teman-teman semua Langsung aja kalian pilih pelatihnya disini langsung aja kalian ubah formasi dan langsung aja kalian defaultkan Oke jadi disini kita bakal mendapatkan formasi yang bagus banget disini teman-teman semua Karena pro player sering menggunakan formasi seperti ini teman-teman semua Yaitu formasi 3133 disini tentunya teman-teman semua Jadi disini formasi ini bagus banget dalam menyerang dan juga solid dalam bertahan gitu teman-teman semua Dan disini kuncinya adalah RMF dan LMF kalian disini harus punya tenaga kuda teman-teman semua Ataupun kalau misalkan kalian bawa LMF atau RMF cadangan juga bisa teman-teman Untuk pengganti LMF dan RMF kalian Supaya tidak kecapean gitu teman-teman semua Ataupun kalau misalkan udah kecapean itu bakal mudah banget ditembus guys Karena disini LMF dan RMF kalian bakal mempunyai peranan ganda dan yang sangat capek banget gitu teman-teman semua Jadi disini untuk LMF dan RMF kalian disini bakal bertugas untuk bertahan dan juga untuk menyerang tentunya ya guys ya Dan disini karena kita menggunakan 3 back disini kita diwajibkan untuk menggunakan DMF yang bertipe pemain jangkar tentunya teman-teman semua Untuk pemutus serangan tentunya guys ya Supaya tidak mudah ditembus pertahanan kalian Dan disini untuk IMFnya kalian bisa menggunakan playmaker kreatif tentunya teman-teman semua Karena disini kita menggunakan 3 penyerang disini teman-teman semua LMF, CF, dan RWF tentunya ya guys ya Dan untuk CF kalian bisa bebas Kalian bisa pilih pemburu peluang dan juga pemburu gold tentunya disini teman-teman Kalian bisa bebas pilih yang mana aja disini teman-teman ya Dan untuk RWF dan RWFnya disini kalau misalkan gue disini teman-teman Gue lebih suka menggunakan sayap penjelajah ketimbang sayap finisher gitu guys Karena apa? Karena penjelajah itu lebih bagus gitu gerakannya guys ketimbang sayap finisher ya guys ya Oke jadi untuk kecakapan gaya mainnya disini teman-teman ada 3 disini ya guys ya Disini ada penguasaan bola, serangan balik biasa, dan menyebar ke sisi Tidak cocok untuk gaya main yang lainnya tentunya Oke jadi disini untuk klub ketiga dengan formasi unik dan langka disini teman-teman semua Kalian langsung aja pilih ke tim dasar tentunya disini teman-teman semua Kalian langsung aja pilih ke Eropa Kalian scroll ke bawah dan kalian bakal menggunakan Sport Toto Super League Dan kalian tekan disini teman-teman Dan disini kalian bakal pilih klub dengan nama Istanbul Sport disini teman-teman Oke jadi seperti apa formasinya langsung aja kita lihat bersama-sama Oke jadi sekarang gue udah berada di formasi disini tentunya teman-teman semua Untuk mengaktifkan formasi tersebut kalian langsung aja pilih tekan pelatih disini teman-teman Dan langsung aja ubah formasi Dan langsung aja kalian defaultkan seperti biasa teman-teman semua Oke jadi disini kita bakal mendapatkan formasi 4222 Yang sangat-sangat langka tentunya teman-teman semua Belum tentu di minggu depan bakal ada formasi seperti ini teman-teman semua Jadi disini kita bakal menggunakan double AMF disini teman-teman ya Kalau misalkan 4222 yang biasa itu Kita bakal menggunakan LMF dan RMF teman-teman Tapi disini yang membedakannya disini adalah double AMF disini teman-teman ya Oke jadi disini untuk double AMFnya Kalian bisa menggunakan tipe yang satu pemburu celah teman-teman semua Dan yang satu lagi playmaker kreatif Atau bisa juga kalian menggunakan dua-duanya pemburu celah disini teman-teman ya Dan disini untuk DMnya disini teman-teman kalian bisa menggunakan yang satunya itu box to box Dan satu lagi pemain jangkar tentunya ya teman-teman ya Oke jadi disini untuk CFnya disini teman-teman Kalian bisa menggunakan goal pocher dan juga fox in the box Ataupun pencetak pintar disini teman-teman ya Ataupun kalian bisa menggunakan goal pocher dan juga target main tentunya disini teman-teman Untuk memantulkan bola di antara CF kalian gitu ya guys ya Oke jadi untuk kecocokan gaya bermainnya disini kalian hanya bisa menggunakan satu gaya bermainnya Yaitu umpan panjang teman-teman Dan tidak cocok untuk gaya bermain yang lainnya tentunya oke Oke jadi sekarang kita udah masuk yang keempat ya guys ya Dan disini kalian langsung aja kalian pilih tim dasar disini teman-teman semua Dan langsung aja kalian pilih ke Eropa disini teman-teman Kalian scroll ke bawah dan yang paling bawah disini adalah kalian pilih lainnya disini teman-teman Dan disini kalian pilih langsung aja kalian pilih AC Sparta Praha disini teman-teman Seperti apa formasinya langsung aja kita lihat bersama-sama Oke jadi sekarang gue udah berada di formasi disini teman-teman semua langsung aja kalian tekan pelatih Kalian ubah formasi dan langsung aja kalian di fullkan tentunya disini guys ya Oke jadi disini kita bakal mendapatkan formasi 5, 2, 3 disini teman-teman semua Dengan menggunakan 5 CB tentunya teman-teman semua dan disini bakal GG banget pertahanan kalian guys Disini memang formasi yang terkhususkan untuk formasi parkir piece ya teman-teman semua Karena menggunakan 5 CB disini teman-teman semua Dan juga disini kalian bakal menggunakan 2 second striker disini teman-teman semua ya Tidak menggunakan LWF ataupun RWF tentunya guys Dan ini disini kosong banget disini guys disini hati-hati banget ya guys ya Kalau misalkan lawan kalian membawa bola dari tengah sini karena ini bakalan kosong banget teman-teman semua Jadi tidak apa-apa kalau misalkan kalian menggunakan 5 CB disini pertahanan kalian bakal GG banget guys Susah ditembus oleh lawan kalian gue jamin dah Oke jadi untuk CMF nya disini teman-teman semua kalian bisa menggunakan box to box dan juga orkestrator Dan disini untuk second striker nya disini kalian bisa menggunakan yang satu Premaker kreatif dan satu lagi whole player tentunya Ataupun disini bisa juga kalian menggunakan pemburu celah ya teman-teman ya Dan tentunya untuk satu-satunya CF kalian kalian bisa menggunakan goal pocher ataupun pemburu goal Oke jadi untuk rekomendasi kecakapan gaya mainnya disini teman-teman semua cuma satu ya guys ya Yaitu serangan balik biasa aja disini teman-teman bukan serangan balik cepat ataupun bukan yang lainnya Ingat cuma satu guys serangan balik biasa oke Oke jadi tidak terasa udah formasi yang kelima aja ya guys ya Dan ini merupakan formasi terakhir untuk minggu ini teman-teman semua Jadi langsung aja kalian pilih ke tim dasar untuk mendapatkan formasinya disini teman-teman semua Langsung aja kalian ke Eropa kalian scroll ke bawah dan kalian pilih lainnya Dan disini kalian pilih yang di bawahnya yaitu SK Slavia Praha disini teman-teman Oke jadi langsung aja kita lihat formasinya disini teman-teman semua Oke sekarang gua udah berada di formasi tim disini teman-teman semua Langsung aja kalian pilih pelatih kalian ubah formasi dan kalian default kan Oke ini dia formasi kita yaitu 343 disini teman-teman semua Dan disini yang membedakan dengan 343 yang biasanya yaitu teman-teman semua Disini kita menggunakan second striker teman-teman semua bukan LWF ataupun RWF Jadi second strikernya ini tidak bisa diganti ya teman-teman semua Tidak bisa diganti ke posisi manapun gitu ya guys ya Dan disini lini tengahnya ini bakal padat banget disini teman-teman semua Bisa dilihat disini dengan menggunakan 4 gelandang sekaligus Dengan posisi yang sejajar disini teman-teman semua ya Oke jadi untuk second strikernya disini teman-teman semua Kalian bisa menggunakan yang satu pemburu celah teman-teman semua Ataupun problemaker kreatif Bebas kalian pilih yang manapun dan juga yang satu lagi penyerang bayangan tentunya ya guys ya Dan disini untuk LMF dan RMF nya disini kalian bisa menggunakan untuk bermain crossing-crossing gaming Juga bisa teman-teman langsung aja kalian pilih ke spesialis umpan silang disini teman-teman ya Dan juga untuk CMF nya ini karena kita tidak menggunakan DM disini teman-teman semua Kita bisa menggunakan box to box tentunya Untuk menjaga kedalaman squad kalian tentunya disini teman-teman semua Karena apa? Karena dia bakal turun naik ke bawah disini teman-teman ya Tanpa capek sedikitpun ya guys ya Dan untuk satu lagi CMF nya disini Kalian bisa menggunakan playmaker kreatif juga disini teman-teman semua Untuk CMF nya disini teman-teman semua Agar apa? Agar dia bisa membuka ruang untuk penyerangan kalian disini ya guys ya Oke jadi untuk kecakapan gaya bermainnya disini teman-teman semua Kalian bisa menggunakan serangan balik dan serangan balik cepat tentunya guys ya Tidak direkomendasikan untuk gaya bermain yang lainnya tentunya oke Jadi itu dia formasi unik dan langka mingguan kali ini teman-teman semua Jadi untuk minggu kali ini tidak spesifik karena Seperti yang udah gue infokan di awal ya teman-teman ya Berbeda dengan minggu lalu, minggu lalu, minggu lalu gitu guys Jadi jangan lupa diramaikan video ini seperti minggu sebelumnya ya guys ya Dan juga bagi kalian yang suka video seperti ini Jangan lupa like dulu video kali ini teman-teman semua Dan juga misalkan ada requestan informasi apa yang bakal gue bikinin untuk minggu depan Langsung aja kalian komen di kolom komentar tentunya ya guys ya Dan juga bagi kalian yang baru mampir tentunya teman-teman semua Jangan lupa di subscribe juga dan juga klik tombol lonceng yang ada di sebelahnya tentunya oke Jadi mungkin cukup di youtube video kali ini, thanks for watching, bye bye Sub indo by broth3rmax